PLH Kasih Intel Kejari Klaten Rudi Kurniawan mengatakan Suharno, Kadus Desa Muruh, Kecamatan Gantiwarno, Klaten ditahan kejaksaan negeri karena terlibat tindak bidana korupsi pengelolaan anggaran APBD Desa Muruh, Kecamatan Gantiwarno tahun 2017, 2018, dan 2019. Tindakan korupsi tersebut dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan embung senilai 708 juta. Saat ini tersangka ditahan dan dititipkan di Lapas Klaten. Penahanan akan dilakukan selama 20 hari mulai tanggal 21 September. Kasus ini sendiri sudah disidik sejak tahun lalu dengan memintai keterangan puluhan saksi. Kurang-kurang milik desa senilai 708, 148, 200 juta rupiah di mana dalam ini proses penyelidikan dan sudah ditetapkan tersangka buku atas nama Suharno sebagai perangkat desa di Desa Muruh, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten. Kades Muruh Suparji mengatakan pihak pemerintah desa belum menerima surat dari Kejari Klaten perihal penahanan salah satu perangkat desanya. Yang bersangkutan pernah menjabat Kaur Perencanaan dan PJ Sekdes dan masih aktif menjabat sebagai Kepala Dusun. Dengan adanya ini kita akan menghubungi Kejaksaan untuk memastikan, karena surat untuk pemanggilan melalui Kepala Desa. Ini kan kita kehilangan perangkat atau anggota kita kok nggak ada di mana. Kemarin hari Kamis kekejaksaan, kok sampai saat ini nggak ada di mana. Nanti kita akan nampilkan. Sementara itu PLT Camat Gantiwarno, Sri Juwana Haris mengatakan masih menunggu surat dari Kejaksaan guna mengambil langkah berikutnya terhadap perangkat desa muruh tersebut. Menjadi perdoman bagi kami dan desa untuk merumuskan langkah atas penahanan S ini. Jadi sekali lagi kami mendasarkan pada ketentuan peraturan yang berlaku, surat dari surat ataupun pemberitaan resmi dari Kejaksaan ini yang menjadi dasar kami. Tersangka bakal dijerat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor, subsidi pasal 3 Undang-Undang Tipikor, dan keduanya pasal 8.